Laper deh waktu itu, Pak. Saya, Pak. Saya kerja ini capek, Pak. Lapar menurut ini, Pak. Datang ke kantor polisi, Bang. Jadi kalau Bapak lewat Cawang, ada namanya Polsek Cawang Uki, Bang. Nah, situ. Saya datang ke kantor polisi, minta tangkap saya, Pak. Polisi. Saya sudah capek. Saya pengen makan ke saya di sini. Oh, mohon maaf. Kamu tidak punya kesalahan. Ini jujur. Lu kan pernah jadi penonton itu, Nacho. Pernah foto sama Desta. Iya. Waktu itu niat lu emang foto, atau mau nyopet dia? Sudah. Sudah. Bro, jangan, Bro. Lebih baik kita, udah. Jangan, jangan nyopet lagi. Kata saya. Ya, adanya kan, impitan ekonomi juga susah, Bel. Nah, itu, Pak. Karena kita bingung, Pak. Ya, makanya kita doakan kehidupannya lebih baik, supaya tidak perlu nyopet lagi. Dapat penghasilan dari tempat yang lain, profesi yang lain. Amin. Makanya saya gak heran, Pak. Kalau orang susah, Pak. Apapun semuanya akan dilakukan, Pak. Buat bertahan hidup, Pak. Apapun akan dilakukan. Iya, iya, iya. Oh, udah gak ketawa. Dia nangis karena sedih. Oh, saking kangen. Saking kangen, kangen sama kamu semua. Gitu. Gemes banget. Namun sih, apa kabar? Oh, pasti nangis dia. Sedih banget. Kenapa gitu? Nginget-nget kerjaan mereka. Sedih. Si sesuatu yang membuatnya sedih dulu. Eh, capek gue. Katanya mau ada gerakan selanjutnya, Pak. Gerakan baru ya nanti dulu. Oh, yaudah. Ini kan belum seminggu ini kayangnya, lu udah kemarin. Oke, oke. Ayolah, Bro. Oke, oke. Gue bilang. Tapi kita beneran banget. Terakhir cuma sampai sini. Ya nanti, nanti akan ada continuity-nya. Oh. Oh. Uuh. 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 ing嘛. Uuh. Huling musisi semula bisa. Uuh. Um. Uuh. Ya. Tapi sebelum main musik mereka tuh apa? Mereka berlima. Hesti. Engga tau. Engga tau. Engga tau. Engga tau. Engga tau. Engga tau. Itu mereka udah. Semuanya kenyangnya. Semuanya apa? Semuanya apa? Semuanya מisanya n Investig. Sindikat-sindikat Oh sindikat betul Kita kali ini seorang komik yang dijuluki Si Ular Kobra Sadis Enak-enak sering melet Gue lebih ngeliatnya kayak babi hutan Kenapa? Soalnya dia kayaknya menyeruduk Coba kenapa Ular Kobra kita tanyakan Ini dia Eber Kobra Hahaha Kata yang sebelum datang kesini Udah nyiapin satu lagu ya Ada, ada, ada Ya gimana? Yuk bareng-bareng Tunet Show Tunet Show Pencendesta Tunet Show Tunet Show Pencendesta Tunet 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 The best, the best, the best Good is the best Yes Udah saya siapkan dulu Ini yang undang siapa sih? Silahkan duduk Gue seneng loh ngomong orang nih Eber Kobra Eber Kobra Nama asli Ahmad Najmi Hidayat Atau dikenal Gembel Kobra Eber Oh Eber Eber Kobra mulai menekuni dunia stand up Bergabung di komunitas stand up Indo Jakarta Pusat Tapi Eber Kobel ini memang sudah Eber Kobra Eber Kobra Eber Kobra Jangan dibalik balik balik Maaf Saya kalo ngomong sudah dibalik balik Maaf Tapi kenapa Kenapa julukan Kobra ini dari mana sebenernya? Kobra itu saya tinggal di kosan saya pak dulu pak Apa? Di Cawang Uki itu ada kosan namanya kosan 300 ribu bang Kosan 300 ribu itu? Tahun banjir Disitu ada ular Kobra Ular Kobra terus Serius ini? Beneran bang Saya gak bohong Lo pernah liat langsung? Lihat langsung bang Setiap hari datang bang Ada merah tanda merah disini Duh Tangan tangan lo Bekas jujutan Kobra? Kecupan Oh Kecupan saya pak Lo pernah kayak dipatok Kobra maksudnya? Gak pernah pak Cuman Ini ibu dong Kan ini kopa sih Gak pernah bu pak Bupa? Ini rutin gue pak Bel Bel Beneran ada Cobra Beneran pak Selalu ada? Ada pak Jadi Selalu banjir doang? Banjir pasti Banjir itu ada ular pak Ular Ular Emang kosan Memang kosan kuburan saya pak Kecil pak Kosan kecil pak AC Gak ada AC nya pak Kamar mandi? Kamar mandinya Ada cuman Kecil gitu loh Kamar mandinya Atapnya matahari pak Panas Kenapa jadi tiba-tiba diguluki? Saya Kenapa digulukin Itu saya sendiri pak Menjulukin Oh Biasanya Orang tuh kalau ada penjulukan tuh Dari orang Ngejulukin Lu gitu Gue kira ada ular kobra Suatu saat Gue Tangkap ular Ebel kobra Ebel kobra tuh Itu saya sendiri yang Menciptakan itu pak Wah ketika ada ular kobra Ini kayaknya rejeki saya disini Saya kasih nama Ebel kobra Ada materinya pak Masa saya gini Ingat banget saya materinya Menurut saya beberapa perantau itu Nyari tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuannya Wah Yang sesuai dengan kemampuannya Yang sesuai dengan kemampuannya Iya Kalau ini leak ya Kalau saya tinggal di kuasa yang 300 ribu kata saya Oke sesuai kemampuan Sesuai kemampuan Cuman namanya kuasa 300 ribu itu Yang lantainya papan Tembok ke triplek Kata saya atapnya pak Matahari panas kata saya Seaking panasnya aja Kipas angin aja keluar pak Nyari angin lagi pak Cuman kata saya Teman-teman saya tuh selalu takut datang kesitu pak Takut Panas lah segala macam Tapi ada pak yang datang kesitu Dia gak takut Dia gak takut kepanasan Cuman saya yang takut pak Apa itu? Soalnya yang masuk Ular kobra balsu Ada musik itu bang Nene- wen- le- nene le- Kenapa dia mereka Iya Ada saya siapin di musik itu Gini gak Gak pecah ya Saya ganti lagi pak gini Gak pecah juga ya Gak pecah juga Wah gak pecah juga Gak pecah juga Wah saya pulang Kan orau stand upule 2014 pak 2014 2014 Jadi awalnya ini Evil Qobran ini sempat Jadi penonton tunai slab pencedek騙 di pengadegan ya Pengadegan bapak Itu emang sebelumnya emang jadi penonton? Engga, saya tuh cuman sampingan pak, saya tuh jualan koran, jualan tisu, cuman sampingan saya Jadi penonton? Iya, diajak temen, banyak pak Penonton-penonton bayaran, banyak anak-anak pengamen, anak-anak jualan koran tuh Loh, bukan cuman di Tunisio atau memang cuman di Tunisio? Ada pak, dulu di KS, di tipi-tipi sebelah Sempat juga jadi penonton? Iya pak, pernah pak Saya ngenyangka nih pak Dari yang penonton sekarang ditonton Iya pak, sumpah banget, testa banget nih Iya gue tuh Ngefansi sama testa Apa yang lo suka dari testa? Saya tuh suka banget cara membawa dia beliau tuh Beliau nih Ada orang kan? Ada orangnya Iya, iya Beliau sebenarnya kayak orangnya gak ada disini Beliau tuh momen-momen gak lucu, tapi dilucuin beliau tuh Contoh ambil, dia pernah beliau tuh cuma joget-joget gini pak Lucu banget, lucu banget lucu Dada, 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 dada Gua kapan joget gitu sih? Ada yang pak pake gini, gini, gini Gini, gini, gini Lagi pak, lagi pak, lagi pak Lagi pak, lagi pak Lagi pak, lagi pak Lagi pak, ada joget aja Kalau di Tundasel kan kalau jadi penonton Biasanya suka dipanggil sama kita buat main quiz Sempat gak? Enggak, saya di ujung sana gak dibolehin yang di tengah-tengah Waktu itu kan yang di tengah-tengah yang dipakaiin baju mahasiswa Ini bukan mahasiswa beneran ya? Bukan Menonton itu dipakaiin baju mahasiswa demi Allah pak, saya emang gak bohong Sip, sempat Ada mahasiswa beneran? Ada juga mahasiswa beneran? Hah? Ada beberapa mahasiswa Mungkin ada beberapa kali pak Iya Anak rantau, anak rantau dari mana sih? Banjirmas, terakhir di Palangkaraya merantau Oh, 14 tahun lu udah merantau? Iya Segala macam, apa, udah mencoba beberapa macam profesi Jadi testan obat-obatan Bapak tau, bener banget Iya Obat-obat itu bu, sebelum diuji coba ke bapak nih Kita dulu pak, nguji coba ya obat itu Ya bukanya biasa ke, eh sorry ada beberapa yang ke hewan dulu kan? Nah memang bener, hewan pak Tahun 1891 tuh hewan Kesini-sini kan manusia Makanya hewan kalo ketemu kita sama hormat pak Lebih banyak katanya nih orang Tapi beneran uji coba ke manusia Bener pak Nah bapak, bahasal bapak tau nih pak ya Banyak penonton bayaran pak yang ikut uji coba obat itu pak Ini dibayar untuk, ini cobain minuman gak? Ini uji coba obat ini Enggak gak dikasih liat mereknya? Certulis bu, jadi ada nama ini pak Kontrak Kontrak itu pak Tulis nama Walaupun gak sakit dicobain Nah ini lagi nih, balik lagi nih pak Justru yang dicari ini Orang-orang yang siap mati Gimana nih pak? Orang yang siap mati bro Target mereka tuh orang-orang yang siap mati pak Teman saya dan gua pak yang meninggal pak Gagak ketahuan Di kontraknya tuh gimana? Di kontrak itu ngasih tau Cuman ikut uji coba obat Terus di ambil suntik Selama 17 kali suntikan Berapa hari itu, berapa periode Terus kalaupun kita meninggal Uang sebesar uang itu yang akan kita terima pak Berapa? Udah tau? Waktu dulu ebel ikut tuh 2011, 2000 berapa tuh Masih 700 ribu pak Factnya apa di tubuh lu? Yang lu rasakan ketika Alhamdulillah gak ada pak Cuman kepala agar kayak gini-gini terus Banyak itu yang lu cobain? Banyak pak Disuntikin juga Iya pak, jadi orang ngeliatin obat pak Kadar obat itu pak Harus di Kita diminum obat nih Kadar obat kan harus kita lihat pak Disuntik Diliatin kadar obat itu darahnya Diarah kita diambil Diliatin ada alatnya Oh Masuknya aja kita harus pakai Seragam baju-baju ini pak Medis Ya Itulah Terus gak boleh HP segala macam Memang sudah Sudah di ini Sudah dibikin gitu Iya 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 Banyak pak, banyak banget pak Ambil contoh deh bu SD Rokok Ada testernya Dedoran Ada testernya Masa obat gak ada testernya? Pasti ada obat Ber Apa kita ngomongin yang seneng-seneng aja Oke pak Iya Jadi takutnya kan ada Takutnya kan ada Tumang somai depan rumah Pengalaman pak Pengalaman Iya mah kok dia ngibut gue mamah Sekarang Gitu pak Lo dari Banjarbasi umur 14 tahun Apa yang membuat lo yakin untuk menantau? Di umur muda kayak gitu 14 tahun tuh SMP lah ya Saya gak sekolah Oh gak sekolah oke Sekolah Apa ya Lulusan SD? Iya Lulusan SD umur Mampus 3 SD 3 SD Oke abis itu Luntang lantung Kerja-kerja Kerja-kerja Iya saya pertama itu ke ini pak Ke Surabaya Oke Saya naik kapal tuh pak Kapal pengangkut barang Waktu pertama kali nyampe Orang tua tau gak? Saya gak mau bahas orang tua Oke Bukan bukan maksudnya Ya kan lu kabur Lu kan cabut Bukan kabur bukan Maksudnya gak usah orang tua orang rumah Tau gak? Atau lo diem-diem Ya pas Nani saya meninggal Apa? Nani meninggal Emang hidup sendirian gitu Iya Oke oke ya Lalu? Udah saya merantau lah kata saya Saya pengen merubah nasib saya sendiri gitu Oke Kalau di kabur Surabaya Ya Surabaya Surabaya saya Ketinggalan sama siapa? Siapa-siapa bang? Siapa-siapa bang? Jadi jalan-jalan aja Model nekat ya? Model nekat saya bang Hmm Saya Nah Menurut saya manusia itu bang Kita tuh dipunyai kemampuan gitu Untuk ngapain aja gitu Saya bertahan hidup lah Saya bertahan hidup Apa aja bang saya lakukan bang Saya Masuk kapal lu naik kapal tuh pak Saya ikut pengangkut barang bang Saya gak bayar bang Cari uangnya gimana untuk Untuk bertahan hidup? Saya itu ikut ini pak Sebelum saya ke Jakarta Ke Jakarta ke Balai Saya kerja dulu 3 bulan di Surabaya Kerja yang ngepel Apa aja tuh Itu waktu itu masih SD itu Eh pak 14 tahun lah pokoknya 14 tahun Eh tapi dia gak sekolah soalnya Ya umur 14 tahun lah ya Ya pokoknya segitu Terus ke Jakartanya gimana? Singkat cerita di Jakarta Nekat juga? Ngumpulin duit Ya nekat pak Tapi udah punya duit ya Kamu melakukan kejahatan juga gak sih? Banyak bang Banyak sih Contohnya apa? Rampuk Amen Bro kita cabut aja ya Bisa kali ya Cuman untuk bertahan hidup saya pak Iya iya Karena saya berpikir Jakarta tuh keras banget pak Saya baru sampai Jakarta aja pak Udah dipukulin orang pak saya Kalu berapa? 2007 pak Saya sampai Jakarta Saya cuman gambir pak Saya ingat banget nih pak Ini hujan Saya pengen berteduh Berteduh ada di warung pak Warung Tutup terpal Saya buka terpalnya Ada orang Diteriakin maling saya Habis pak Habis mata gigi saya nih pak Di gebukin? Habislah semua nih Habis Ini karena di endres gigi saya Habis pak Dinjek Dinjek saya umur 4-4 Habis pak Habis ini semua Jadinya makin beringas lah Maksudnya ya jadi kayak Melakukan apapun Wah harus megigiin Oh ternyata begini nih Jakarta ya Wah situ otak saya berpikir Kalau engga saya mati nih Saya berpura-pura gila langsung Dan akhirnya Gue lemis gitu Dan akhirnya jadi orang yang keras juga Kalau kamu terbentuk seperti itu kan Berani berarti ya Gimana pak Teman saya banyak orang-orang gigi itu Dan ngerampok itu beneran Iya pak Beneran pak Beneran pak Jadi hikmahnya adalah Bahwa sekarang gue juga jadi lebih hati-hati ngomong Takut gitu sama lo jadi kayak Jadi kan gue kayaknya seenaknya Sekarang kayak gue tahan lah Saya justru nge-prince sama bapak pak Iya tapi Melihat latar belakang lo gue takut Nggak pak itu pak saya disuruh pak Saya cuman nge-nemenin motor doang Pernah ngerampok idola gak? Pernah angin pengen Eh gue tontok loh Habis saya juga Orang masing-masing Pengen gue Tapi karena kehidupan lebih baik ya bel Alhamdulillah Alhamdulillah Semenjak apa itu Ketika udah titik balik hidup lo Stand up pak Stand up ya Kalau gak ada stand up mungkin saya mati gak Stand up bisa ngubah saya Stand up tuh kayak keluarga saya banyak disitu pak Kenapa berpikir ke stand up sih bel Lo kan hidupnya di jalanan Jadi peras itu loh kok bisa Akhirnya mungkin jadi penonton Apakah dari situ ngeliat artis gitu Saya kagak bang Saya tuh iya ada juga ada berpikiran gitu Wih pengen gaya artis nih kayak gini banyak duitnya Banyak ininya bisa nih saya jadi artis nih Karena saya setiap ditongkurungan katanya lucu pak Saya bisa gini lihat saya wah menghibur mereka Wah 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 Mereka tertawa Terbaat-bahat Saya pun menangis setiap hari Digituin terus Alhamdulillah Pasal saya gini terus banget Alhamdulillah 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 Tapi ya ini drastis ya maksudnya Dari kehidupan yang tadi lo ceritakan keras banget lah Ya sempet dipukulin lah Sempet apa Ya jadi profesi yang Ya gak baik lah gitu ya Ya tapi sekarang lo jadi orang yang Ya sekarang lihat aja ceria lo bisa menghibur orang Bisa buat orang tertawa Kita pun bahkan tertawa terbak-bak gitu Luar biasa nih perubahannya Bel Alhamdulillah Dan sudah menikah juga Iya bang bener bang Dan ketemu istri lo dengan sayembara katanya Maksudnya? Itu mah iseng-isengannya Bang Rigen sama Bang Risto itu Emang ketemu istri memang bener-bener Langsung di tempatnya Kang Sule tuh Ulang hari kenal Hah? Gimana maksudnya? Tempatnya Kang Sule? Iya di rumahnya Kang Sule tuh Haji Sule Ketemu waktu itu ada Youtube konten Youtube gitu Terus ketemu istri saya ajak aja istri saya Eh nikah yuk kata saya Ih gila lo ya? Emang kata saya Aku gila karena kamu cinta Menikah ya hidup jadi lebih baik pastinya ya? Macau pak Sampai sekarang gak percaya pak hidup kayak gini pak Dan rezeki ada aja gitu ya Bel Iya pak Anak udah berapa? Belum bu Saya baru nikah satu tahun Oh baru menikah Sampai sekarang pak Nganyangka pak Kayaknya Tuhan tuh ngasih saya tuh cuman segini doang Tapi cobaannya tuh kan banyak loh tuh Cuman pas dikasih segini saya Ngepercaya nih Saya bisa ketemu bapak Saya bisa tidur pakai kasur Saya bisa punya mobil pak Jadi mah boro-boro kata saya mah Osan aja nih mah Banyak banget kecoa ya Uler Uler Yang like lah semua tuh ada Oh bisa gitu ya pak Bagi situnya tuh Gak bisa gitu saya mah Ada like yang gitu Tapi itu Kajaiban kan Ya memang Pernah sempat mau bunuh diri Ah bunuh diri pak Saya pernah pak bunuh diri beneran nih pak Apa usahanya waktu itu? Saya tuh Saya tuh Ditagi pak banyak banget utang pak Utang warteg Utang tuak lah segala macem Apalah segala macem Utang tuak? Iya pak dicawang Terus-terus abis itu Abis itu Setiap pagi kan diteriakin mulu tuh Bayer hutang lu bel Ntar kata saya Ntar lah Pusing saya nih pusing banget Belum apa segala macem Utang apa gitu Adalah pokoknya barang apalah Pusing dah Tanya-tanya nih Bunuh diri saya mau pak Udah siapin tali nih pak Udah saya tali kosan itu Tuhan tuh sayang sama saya pak Bener dah Kenapa gak jadi? Iya saya juga gak tau Gak jadi gitu Enggak maksudnya kenapa Apa yang burungkan niat lu apa? Enggak, lu diketok pintu kamar saya Amap pak kos Diselamatkan itu Itu pak kos Bayar hutangnya bayar kosan dulu Nung apaan tali ini Mau gantung diri Bayar dulu kosan lu Bayar lu bang Mau mati kayak Anjir kata saya Astagfirullah Saya gantung bapak kosnya Gak gitu Gak kesel gitu Gak tahan Tahan Masa gak ditahan sih Gak apa-apa Gak apa-apa Gitu Pernah minum Pak gak mati pak saya pak Apa ceran? Pai lantai Pai lantai bener nih Kalau ini apa? Pengharum Kau lembut pakaian lu Iya saya gini pusingnya Otaknya sudah pusing Pak Pusing banget Saya minum Atau apa gitu Nabrakin diri ke jalan pernah? Belum pernah kali Jangan lah ya Sampe itu Tuhan akhirnya jalan Tuhan tuh sayang pak sama saya Cuman sayangnya aja yang gak mau Kok gak mikir sampai kesitu gitu Karena mikirnya cobaannya aku besar banget Gini ya Dari dulu hidup sendirian Tiba-tiba nguntang lantung bener-bener yang gak berhenti gitu Tapi Bel ada gak orang yang berjasa Iya Dalam hidup lu yang bisa mengubah lu Berjasa lah buat hidup lu Serap komedi pak Siapa ada orang-orang ya Obi Obi pak Obi Obi Mesa Kenapa Obi? Itu Teman yang menurut saya gokil pak itu orang Dia yang motivasi saya lu Menampung lu juga kak gitu Saya sempet bareng sama dia juga Lu sampai kapan hidup lu begini Bel, Bel Lu mau paling mati dulu Mati lu pasti sebentar doang Karena kerjaan saya Ya bapak Saya pernah ngantar narkoba tuh sudah banyak banget pak Jadi kurir Udah apalah semuanya lu saya kerjain Makanya si Obi bilang Lu sampai kapan lu sampai kayak gini Ayo lu bangkit katanya Berubah Karena gak selamanya hidup lu seperti ini Lu pasti bisa Kira-kira lu gini deh Lu ngomong semua Kalau ada Obi sekarang apa yang mau Ucapin apa Karena Obi lagi nyanyi Lihatlah tanah Bukan, itu Obi mesak 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 Kapan ketemu Obi terakhir Kapan ketemu Obi terakhir? 2 bulan yang enak lu Sekarang Obi dimana tau gak? Dia lagi sama Kiki kan? Kiki siapa? Kiki siapa? Kiki seputri Itu Ngasisten apa apa Jadi tim kreatifnya Tim kreatif Lo gak tau dia dimana sekarang? Gatau pak Wah Bitumenet Sony luar biasa loh Oke Kita sudah datangkan polisi Untuk menangkap orang ini Karena kejahatannya banyak sekali Ini bahaya ini orang Sekarang udah gak Udah diangkobat Udah diangkobat Terampung Bahaya Enggak lagi pak Enggak lagi pak Enggak lagi pak Enggak lagi pak Saya mampun pak itu pak Itu masalah Saya sudah tahan-tahan Tadi saya tuh takut Enggak ampun pak Saya dulu pak Enggak ya Polisi aja saya bisa Enggak usah Enggak Enggak ampun pak Ngapain pancing Obi mesak segala Iya Taunya Ada Polisi dah Eh dia tuh saking beraninya Pernah mukul polisi bener Oh iya saking Saking lapernya ya Pernyanyi penjara aja Pak Reono pak Pak Reono Cawang Mohon maaf Beliau lagi keadaannya lagi kurang Oh bener-bener cepat sembuh ya Sakit sembuh-sembuh Saya inget pak Saking lapar ya waktu itu Saya pak Saya kerjanya capek pak Lapar perutnya pak Datang ke kantor polisi bang Kerja apa waktu itu belsori pak Jualan koran bang Jualan koran Jualan tisu Jualan jas hujan segala macam Nah di Cawang Uki pak Cawang Uki tuh Ada di bawah jambatan Cawang Uki tuh Capek saya ini pak Jadi kalo bapak lewat Cawang Ada namanya Polsek Cawang Uki Nah situ Saya datang ke kantor polisi Minta tangkap saya pak Polisi Saya udah capek Saya pengen makan kata saya disini Oh mohon maaf kamu tidak punya kesalahan Kamu tidak bisa ditangkap Kalau begini pak Gak 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 Karena untuk bertahan hidup saya pak Saya mau makan saya capek pak Kerja-kerja Saking berontaknya diri saya Capek gue makan Mungkin kerjanya Tapi mungkin hasilnya Tidak muasin Jadi saya pengen tenang Pengen santai Makan gerak Polisi yang Saya dalam sel aja bang Wah Temen-temen banyak lo Oh makasih apa lo Tolonglah Sedomi Mukul polisi lo tepuk tangan semuanya pak Gokel Gokel Segitu ini ya Apa kehidupannya Iya Kalo kita lihat kan orangnya ceria Iya Ternyata Karena itu efek obat-obat yang dia minum Tapi lo sempat juga terjelembos memakai Iya 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 bang Gimana gak Gak terlalu yang kayak gimana Tapi untungnya Diselamatkan berkali-kali Sama Tuhan Iya bang Sama Tuhan juga sayang banget Bahkan mau bunuh Sampai ada yang diselamatkan gitu Itu tanda Bel Bahwa Tuhan masih sayang sama lo Iya bang Masih kasih kesempatan Dan akhirnya sekarang lo bisa sukses seperti sekarang Karena aku udah punya istri Lagi gak pernah kebayang Pacaran aja gak pernah kan Gak bayang saya Gak bayang saya Gak bayang Kalau gak ada Ikut temen-temen Istri Temutan buat Ebel nih Wah luar biasa Kisahnya mungkin banyak bisa menginspirasi banyak orang Bel Iya bang Gokil bang Desta Bel Kedepannya Apa lagi Bel Yang akan lo rampuk atau lo Bukan Udah gak dia bilang gak Bukan rampuk bang Copet Nyopet 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 doang bukan rampuk bang Doang Nyopet Nyopet Ternyata tajam kan pasti ada sajam kan Gak Blok M 04 Sonoh Cowang Gak 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 Kedepannya yang akan lo lakukan dengan karir dan karya lo apa Kalau setara bikin kan spesial show Iya Spesial show usaha saya bang Usaha-usaha terus ternak lele Oh dimana Kalimantan bang Jauh banget Jauh banget Karena Jakarta mah udah Yang jagain disana siapa Bel Masalahnya kalau biasa kita buka kolam nih Kalau kita gak jagain atau gak ada orang kepercayaan itu biasa Ya entah diambilin Udah bang Maksudnya nanti bang ada waktu Belum bang Tapi saya udah Belum bang Ya gak salah kan kedepannya Kedepannya dia mau ternak lele Terbesar aja gue Gue mau marah takut Jangan gak bang Aman bang Saya mau aman bang Aman saya bang Ya lu aman Gue gak aman Nah ini jujur Lu kan pernah jadi penonton itu night show Pernah foto sama Desta Iya Waktu itu niat lu emang foto atau mau nyopet dia Nyopet bang beneran bang Nyopet bang Udah inget gak Gue pernah kehilangan dompet Itu night show Mungkin teman saya bang Ada 7 orang 8 orang bang Bener bang Ini minta maaf nih bang Ini gue tidur aja bang Bencak Memang anjir gue nyosok Bang ini bener bang Anak-anak tuh kalo nonton dimana aja bang Targetnya memang begitu bang Randal karna sudah 2-15 orang bang bawa Randal strategi gini ya lu taruh sini sini Kerja sama Kerja sama bang Udah seratunya Iya bang Tapi makanya kalo misalkan ada orang yang mengakuin hilang dompetnya yaudah Ayo lah saya tolong lah saya kembaliin lagi lah Gue dekat-dekat keluar dari sini Apa kebukin aja ya Ya jangan gitu Apa? Kebukin aja apa ya Jangan dong Kita kalah bro Dia pengalamannya beras Yang-yang dompet gue masukin Yang-yang-yang Bukan saya Bukan saya Lempon 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 gue lagi Lempon gue malam Lempon gue Lempon gue Lempon gue Lempon gue Lempon gue Eh Eh jangan itu Di hampil-hampil ini Udah tolong buat berarti ya Udah pak Udah ya Minta maaf vel Ini buat temen-temen penonton bayaran kalo saya ada salah-salah Tapi saya bener-bener cuman berapa kali doang Saya cuman ngasih kesini doang Iya Saya bukan yang saya yang ambil Gitu terus saya tambah Saya bukan Saya cuman ngasih Cuman berapa kali doang tuh kayak Kalau cuman Saya cuman sekali doang Ah udahlah Cuman berapa kali Berapa kan bisa berapa pun ini Aduh 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 Yang aduh tuh yang lo copet Anak-anak nih Aduh ebel Sobat kan sekarang udah enggak Iya ebel Pembaik terus lah Ben Mudah-mudahan kehidupan Aman pak saya nggak mau lagi pak Jangan lah Temen-temen saya aja sekarang udah nggak tau kemana lagi pak Mungkin ada yang di penjara Ya mungkin doanya yang baik-baik supaya mereka juga bisa Oh sudah Lebih baik hidupnya seperti lo Sudah Sudah Udah Bro jangan bro Lebih baik kita udah Jangan nyopet lagi kata saya Ya ada-ada kan impitan ekonominya juga susah Nah itu pak Karena kita bingung pak Ya makanya kita doakan kehidupannya lebih baik Supaya tidak perlu nyopet lagi Dapet penghasilan dari tempat yang lain Profesi yang lain Amin Makanya saya nggak heran pak Kalau orang susah pak Apapun semuanya akan dilakukan pak Kema Hahaha 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 Ngomongnya nggak jelas Dia ngomongnya nggak jelas Kata-katanya abis Kata-katanya abis Hahaha 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 Buat bertahan hidup pak Apapun akan dilakukan Apapun akan dilakukan Iya 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 Serong Atau Apapun mati Terima kasih telah menonton!